Intro Jadi kata Sheikh Dari hadis yang tadi ini, hadis yang ke-24 Bahwa Amalan salih Itu dapat menghapuskan dosa Tapi yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang besar seperti ini Seperti syarat lima waktu Jumat, kemudian Ramadhan, tidak dapat Menghapuskan dosa-dosa besar Lalu bagaimana lagi dengan amalan yang lebih ringan Dari itu Kemudian hadis ini juga Dengan tegas menyatakan Bahwa dosa itu terbagi menjadi dua Ada dosa besar, ada dosa kecil Apa definisinya? Banyak dari definisi para ulama Namun diantara yang Paling baiknya adalah Dosa besar adalah Semua dosa yang mengakibatkan Pelakunya terkena hukuman had Di dunia Seperti mencuri Hukuman hadnya potong tangan Berzina Hukuman hadnya dicambuk Kalau dia masih rajam Kalau dia sudah menikah Atau muson Dirajam sampai mati Ini dosa besar Kenapa? Karena mengakibatkan pelakunya dihukum had Hukuman yang ada ketentuannya dalam syariat Atau pelakunya diancam dengan hukuman di akhirat Bahwa dia akan mendapati ini dan itu Ancamannya demikian dan demikian Atau pelakunya diancam dengan laknat Seperti laki-laki berpenampilan Seperti perempuan Atau perempuan yang berpenampilan Seperti laki-laki Setiap dosa Yang diancam akan mendapatkan laknat Allah Maka itu terhitung dosa besar Atau diancam dengan kemurkaan Allah Allah murka Kepada golongan Sebutkan ini, ini, ini Berarti semuanya itu adalah dosa besar Kenapa? Karena diancam dengan kemurkaan Allah Begitu seterusnya Dengan sejenis itu Ada pun dosa kecil Berarti yang selain itu Nah Ada juga yang berpendapat Dosa besar itu Dosa yang pengharamannya terletak pada tujuan Seperti zina Itu tujuan larangannya Kemudian Riba Itu tujuan larangannya Kalau dosa kecil Itu sarana Pengharamannya terletak pada sarana Wasilah yang bisa mengantarkan ke sana Misalnya tadi zina Itu tujuannya Maka semua sarana yang bisa mengantarkan ke zina Itu dosa kecil Melihat yang haram Bersentuhan dengan lawan jenis Berkhorwat Berduaan dengan Yang bukan mahram Ini sarana yang bisa mengantarkan kepada zina Dan itu terhitung Dosa kecil Paham ya? Ini sebagian definisi yang dijelaskan oleh para ulama Ini sebagian Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!